hai semuanya apa kabar gimana kabar kalian semuanya semoga kalian semuanya sehat selalu ya dan tentunya selalu diberikan kemudahan kelancaran pokoknya yang baik-baik ada di kalian semuanya dan jangan lupa yang selalu jaga kesehatan minimal berolahraga terus makan makanan yang sehat yang bervitamin ya biar badan kalian semakin terjaga dan tentunya gak gampang sakit oke oke jadi di video kali ini aku mau ngejawab pertanyaan dari salah satu subscriber dan dia tuh kemarin tuh tanyanya begini kak kenapa ya ada wanita yang tidak mau manjain suami kan seandainya kalau wanita lagi hide itu kan otomatis laki-laki kalau lagi kepingin itu kan kalau gak di buka pin atau kalau gak dilayani itu kan pasti bawahnya emosi gitu ya kak saran dong biar wanita itu mau untuk manjain suami nah biasanya manjain-manjain kayak gini tuh kan kalau gak jinakin dedek mau apa lagi ya gak sih oke jadi di video kali ini aku tuh mau sharing tentang alasan kenapa wanita itu tidak mau apa ya kira-kira kira-kira kalian tau gak sih buat kalian yang belum tau simak terus aja video yang sampai habis biar gak gagal paham dan biar tampah gitu ya yang mau pengetahuan biar kalian tuh gak curiga gitu sama istri kalau istri gak mau tandanya gak aseng oh tidak oke jadi simak terus aja video yang sampai habis oke jadi pertanyaannya cukup masuk ya dengan yang aku bahas karena rata-rata memang wanita itu kadang tidak mau melakukan kegiatan yang satu ini karena dia itu rasa kalau kegiatan ini tuh sangat-sangat tidak pantas tidak pantas bagi wanita karena kan kalau kegiatan seperti ini itu kan yang paling menggebu-gebu itu kan laki-laki ya untuk melakukan kegiatan ciaat terus mainan disitunya itu kan laki-laki ya kalau perempuan tuh memang terkesan kayak jijik aja rasa lain dengan kegiatan tersebut nah makanya wanita itu kadang tidak mau untuk melakukan kegiatan itu ya nah terus yang kedua kenapa wanita tidak mau memanjakan dede karena mungkin ada pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dirasain sebelumnya mungkin awalnya mau gitu ya sama pasangannya kan kadang laki-laki tuh kadang suka gak tahu diri ya ini jujur aja dalam hati ya jangan terlalu tersinggung ya buat kalian para laki-laki cuman ini ada sebagian laki-laki yang memang nakalnya itu kelewatan kalau pasangannya sudah mau sudah manjain dede kadang pas lagi mainin dede itu ya itu kadang laki-laki tuh saking enaknya saking keenakannya itu sampai lupa daratan kadang tuh kalau lagi kegiatannya manjain dede itu kadang sengaja ditekan gitu sampai kita tuh muntah-muntah karena gini ya kalau kegiatan kayak gitu tuh kan harus selera istri jadi kalau istri mau langsung full di kecok ya itu ya terserah istri kalau mau diulang ya terserah istri cuman ada laki-laki tuh kadang mintanya sayang jangan digituin dulu nanti cepat keluar sayang jangan dikocok dulu nanti cepat keluar karena kadang dengan kata-kata yang seperti itu jadi pasangan istrinya tuh malas gitu ya jadi ih terserah aku dong kan aku yang manjain gitu kamu diem aja gitu pasal aja maksudnya kan wanita tuh seperti itu jadinya alasannya tuh bisa jadi karena mempunyai pengalaman yang kayak gitu jadinya untuk melayani kedepannya tuh sudah gak mau nah terus yang selanjutnya yang menurut aku itu paling worth it kalau seandainya mau lakukan kegiatan tersebut ya upayakan untuk bersih karena dengan kebersihan itu bisa menarik hati wanita kalian tau sendiri kan wanita itu kan cenderung bersih terus kalau seandainya melakukan kegiatan tersebut aroma-aroma tidak sedap itu kan sangat mengganggu wanita ya jadi kalau seandainya ingin dimanjain dedenya harus sengaja gitu ya dibersihkan terlebih dahulu pokoknya siap-siaga dengan keadaan bersih-bersih gitu ya jadinya wanita juga tidak bakal menolak ya gak nah terus yang selanjutnya ini yang jadi patokan wanita itu kadang karena terlalu panjang jadi susah untuk di gituin ya dimanjain jadinya ya paling cuma sekedar dikocok itu aja sudah ya sudah sudah gimana gitu ya tapi kalau untuk melakukan kegiatan di mulut itu asli canggung ya wanita nah terus yang selanjutnya itu karena penyakit juga jadi buat kalian yang masih pengen digituin ya upaya kan punya kalian itu bersih jadi tidak memiliki riwayat penyakit atau gak tidak memiliki masalah kelam sebelum menikah jadinya ya oke kasian istrinya kan kalau seandainya ada pengalaman-pengalaman yang lain-lain gitu ya ya pasti cemut aduh langsung penyakitan aduh tidak jadi deh ya oke jadi sekian dulu aja video dari aku aku Yersa bye